Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kita mengukit lagi dan membahas lagi Mengenai sosok Ratu Adil Dimana di video ini Saya mau memberikan penjelasan Bahwasannya Ratu Adil hidup dengan kasih Maaf sebelumnya Ini mulai penyembuhan, tenggorokan saya sudah mulai sembuh Cuma karena terlalu banyak minum es Sama minuman kemasan yang banyak bahan kimianya Jadi agak sakit Dimana di dalam kekristenan Kasih itu menjadi hukum utama Dan sebagai orang Kristen Kita seharusnya hidup di dalam kasih Seperti hanya Ratu Adil Yang hidup di dalam kasih Dimana kasih ini Mengajari kita banyak hal Kasih mengajari kita banyak hal Bahkan kasih ini menjadi teladan Menjadi hidup utama kekristenan Dimana orang-orang yang benar-benar Kristen Dia akan menjalankan hukum kasih Dimana kasih ini Haruslah memaafkan Kita sebagai orang Kristen Kita harus Memaafkan Mengampuni Kesalahan orang lain Janganlah kesalahan orang lain Engkau imbaskan lagi kepada mereka Kita sebagai orang Kristen Kita harus mampu Untuk memaafkan Dan mengampuni Lalu Orang Kristen Yang menjalankan Hukum kasih Itulah harus Murah hati Harus murah hati ya Hatinya itu harus murah Murah hati Dermawan Dan tidak cemburuan Kita sebagai orang Kristen Hukum kita adalah hukum kasih Kita gak boleh cemburuan Karena cemburu Bertolak belakang dengan kasih Kasih itu tidak cemburuan Kasih itu saling percaya Kalau Anda sebagai orang Kristen Masih cemburuan Itu tandanya Anda Belum benar-benar Menjalankan hukum kasih Kasih itu sabar Orang-orang yang menjalankan hukum kasih Orang-orang Kristen Mereka harus sabar Kita sebagai orang Kristen Bukan hanya meminta berkat Pada Sang Maha Kuasa Tapi kita berusaha Menjadi pelaku firman Kita pikul salib Kita hadapi segala rintangan Dan masalah Dimana Kita harus memiliki kesabaran Dalam hal itu Kasih itu juga rendah hati Tidak sombong Orang-orang Kristen Banyak yang diberkati Tapi orang-orang Kristen Tidak sombong Tapi Banyak juga Orang-orang di sana Diberkati di luar Kristen Mereka sombong Mereka memang kaya Memang dia itu orang kaya Tapi mereka sombong Dengan kekayaan mereka Mereka tidak sadar Bahwasannya harta mereka Itu hanyalah Bagikan daging Daging yang awalnya segar Lama-kelamaan akan membusuk Dimana kita sebagai orang Kristen Kita harus murah hati Kita tidak sombong Rendah hati Untuk apa kita sombong Langsemuanya Jajah milik Tuhan Harta kekayaan Rumah mewah Mobil mewah Mobil Sepeda motor mewah Sepeda motor bagus Dan masih banyak yang lain Semua itu berkat dari Tuhan Semua itu punya Tuhan Kita sebagai orang Kristen Kalau Allah Kalau Tuhan Itu mengendaki Milik kita Kita berikan Kalau Tuhan bilang Persembahkan mobil kamu Persembahkan mobil kamu Kita persembahkan mobil kita Kita persembahkan mobil kita Sebagai bahan persembahan kita Sebagai persembahan kita Bila mana Tuhan mengendaki rumah kamu Persembahkan rumah kamu Kita persembahkan Kita persembahkan rumah kita Untuk Tuhan Bila mana Tuhan Minta motor bagus kamu Motor mewah kamu Motor ninja kamu Persembahkan Kita persembahkan Bila mana Tuhan bilang Kasih 10 juta Kita persembahkan 10 juta Kita sebagai orang Kristen Kita itu mengikuti panggilan ilahi Kita ingin menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan Kalau Tuhan mengendaki Barang kita sebagai persembahan Kita persembahkan Kalau Tuhan mengendaki Rumah kita Mobil kita Kita persembahkan Kita persembahkan semua Dimana semua itu Sebagai rasa bentuk cinta kita Kepada Tuhan Rasa cinta kita Kepada Tuhan Bukan seberapa Besarnya harta Bukan seberapa Mewahnya Persembahan kita Tetapi Sebagai bentuk Rasa cinta kita Kepada Sang Maha Kuasa Dimana Kekristenan itu Cinta damai Kristen itu Cinta damai Tidak boleh ada Perkelahian Kalaupun kita Orang Kristen Kita dianiaya Kita dijemoh Orang lain Kita sabar Kita gak perlu membalas Biarkan Tuhan Yang memberikan Keadilannya Kita itu sebagai Orang Kristen Jangan pernah lupa Bahwasannya Hukum utama kita Adalah hukum kasih Kita tidak boleh Berperang Kita tidak boleh Menyakiti orang lain Kita tidak boleh Membunuh Kita tidak boleh Melukai orang lain Karena itu bukan Bentuk Cinta kasih Itu bukan Bentuk hukum kasih Hukum kasih itu Memberi Mengampuni Memaafkan Sabar Rendah hati Murah hati Damai Dan masih Banyak lainnya Lagi Dan kasih ini Mengajari kita Banyak Hal-hal Teladan Dimana Kita sebagai Orang Kristen Kita harus Bangga Lalu ada lagi Yang bertanya Kepada saya Kalau orang Kristen Itu cinta Kasih Kenapa Kristen itu Datang Dan penyebarannya Melalui penjajah Melalui perang Apakah perang Cinta kasih Ada orang Bertanya Seperti itu Kepada saya Saya tersenyum Dan mudah Sekali saya jawab Yang jadi Pertanyaan saya Ketika Kristen Masuk ke Indonesia Melalui Peperangan itu Apakah perang itu Atas nama Kristen Apakah perang itu Atas namanya Kristen Apakah perang itu Untuk Tuhan Kristen Peperangan itu Dilakukan Sebagai Pembentukan Bela negara Pembentukan Pembesaran Wilayah negara Itu tidak ada Hubungannya Dengan Kekristenan Peperangan Yang terjadi Saat penjajahan Itu murni Pure Itu karena Konflik Negara Negara Saat itu Tidak ada Hubungannya Dengan Kekristenan Lagi pula Negara Negara Penjajah itu Belum tentu Mayoritas Kristen Dimana Kristen Sendiri Saat itu Mau menyebarkan Kekristenan Dia benar-benar Harus memiliki Ijin Harus benar-benar Minta izin Terlebih dahulu Tidak semudah Bicara Benar-benar Meminta izin Setelah diizinkan Barulah Dia berusaha Menyebarkan Kekristenan Menyebarkan Injil Supaya apa Supaya Kristen Supaya Injil Itu tersebarkan Dimana Banyak orang Yang salah tanggap Terhadap Kekristenan Ketika Mereka Menyangkut Pautkan Penjajahan Perang Dan Kristen Kristen Itu bukan Hukum perang Kristen itu Hukumnya Kasih Penjajahan Peperangan Saat itu Itu bukan Atas nama Kristen Itu Pure Murni Karena Saat itu Terjadi Konflik Negara Konflik Perang Antara negara Dan Bela negara Gak 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 Hubungannya Dengan Kristen Sekian Informasi Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Video ini Terima kasih Terima kasih